Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Walaupun sekarang sedang situasi pandemi, tapi kita tetap semangat dalam belajar, demi masa depan yang pasti. Bertemu lagi dengan Ibu Murtianan Sidalahi dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini, kita akan membahas materi Sumpah Pemuda. Nah, untuk memotivasi kalian, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang lagu Sumpah Pemuda. Silahkan dilihat video berikut ini. Tangan bajumu sengsingkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Nah, kalian sudah menyaksikan video tadi. Gimana perasaan kalian? Pasti akan muncul semangat di dalam diri kalian untuk terus belajar demi masa depan kalian. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian mampu menganalisis apa latar belakang dari hidup Sumpah Pemuda. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu untuk menghargai nilai-nilai dari Sumpah Pemuda tersebut. Baiklah, sebelum Ibu membahas materi ini, saksikan dulu video berikut ini. Sumpah Pemuda Satu Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah cara yang satu Tanah Indonesia Dua Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Mengaku Bertumpah Dan bangsa yang satu Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda Yang mendegaskan cita-cita untuk bersatu Mendirikan sebuah bangsa Bangsa Indonesia Kongres Pemuda Kedua Yang melahirkan Sumpah Pemuda Adalah cikal bakal Sekaligus tonggak utama Dalam sejarah pergerakan Kemerdekaan Indonesia Pergerakan organisasi politik Dan aksi masal Yang dulu tak saling terhubung Akhirnya diikat oleh sebuah Kesamaan imajinasi Tentang sebuah bangsa yang merdeka Berdaulat, adil, dan makmur Sumpah Pemuda Adalah keputusan Kongres Pemuda yang kedua Yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 Dalam Sumpah ini Ditegaskan cita-cita Akan adanya Satu Tanang air Indonesia Dua Bangsa Indonesia Tiga Bahasa Indonesia Ada pun yang menjadi latar belakang Dan munculnya Sumpah Pemuda Itu ada tiga faktor Yang pertama Politik etis Politik etis Itu terjadi pada tahun 1901 Kebijakan dari pengurintah Belanda Itu semuanya menyebabkan Penderitaan yang luar biasa Bagi bangsa Indonesia Kemiskinan Kemelaratan Kelaparan Sehingga rakyat Indonesia Benar-benar menderita Maka dari itu muncullah reaksi Dari seorang yang bernama Van Deventer Dia mencetuskan Politik etis Atau politik balas buji Maka dari itu muncullah Salah satu dari politik etis adalah Bidang pendidikan Dari bidang pendidikan inilah Muncul golongan terpelajar Yang cerdas Yang menimbulkan ide-ide Untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia Itu dari politik etis Faktor yang kedua adalah Perkembangan pers Munculnya surat-surat kabar Itu semakin mempercepat Semangat nasionalisme Berkembang ke seluruh negara Indonesia Yang ketiga Munculnya organisasi kepemudaan Pada saat itu Banyak muncul Organisasi-organisasi pemuda Tapi Dengan berbagai ragam Ada dia Berdasarkan agama Kedaerahan Ada juga organisasi pemuda Organisasi wanita Tapi Semua itu Tidak menunjukkan persatuan Masih Dengan masing-masing daerah Sehingga Untuk melawan penjajah Masih belum ada Persatuan Nah Melihat dari latar belakang Itulah Maka muncul Ide 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 Dari diri para pemuda Untuk Mewujudkan persatuan dan kesatuan Bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk mencapai Kemerdekaan Maka Pada Kongres pemuda kedua Dicetuskanlah Sumpah Pemuda Lalu Bagaimana Agar kalian mampu Menghargai Sumpah pemuda Yang telah diikrarkan Oleh para pemuda Bangsa Indonesia Pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut Ada Beberapa caranya Yang pertama Rajinlah belajar Dan berprestasi Pemuda di masa lalu Mereka mempunyai semangat yang tinggi Untuk memajukan Indonesia Dan ini harus bisa Kamu tanamkan Di dalam diri kalian masing-masing Karena Untuk membangun bangsa Indonesia Dibutuhkan Sumber daya manusia Yang unggul Kedua Menjunjung toleransi Bangsa Indonesia Terdiri Ragam budaya Agama Bahasa Suku yang berbeda-beda Jadi Kita harus saling menghargai Dan bisa bekerjasama Untuk Memajukan Indonesia Yang ketiga Kerja Kerja bakti Atau Botong royong Lebih bagus Kita mengerjakan Segala sesuatu Itu bersama-sama Dibanding sendiri Karena apa Hasilnya Itu jauh Lebih baik Nah Demikianlah Pelajaran kita Buat hari ini Jadi Sumpah Pemuda itu Harus benar-benar Kalian tanamkan Di dalam diri kalian Kalian mampu Menghargai Semua Yang dilakukan oleh Para pemuda Di masa lalu Sehingga dengan demikian Persatuan dan Kesatuan kita Akan tetap Terjaga Sampai Seterusnya Kedepan Oke Baiklah Untuk Terakhir Sebelum Ibu tutup Ibu akan Memberikan tugas Kepada kalian Silahkan Kalian Buat Puisi Tentang Sumpah Pemuda Demikianlah Terima kasih